5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik yang duduk di kelas 3? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 3, menyayangi tumbuhan pembelajaran yang kedua Mari kita belajar dengan penuh semangat Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya dalam keluarga Di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak Kewajiban seorang ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nakah Kewajiban seorang ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga Sedangkan kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumahnya Contohnya kewajiban Dayu tadi adalah menyiram tanaman Nah ini adalah kewajiban dari setiap anggota keluarga Dari ayah kita, ibu kita, dan anak-anak Nah adik-adik semuanya kita sudah belajar bahwa kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan Ya kewajiban itu harus sudah dipenuhi baru kita bisa menuntut hak Ya hak itu apa yang harusnya kita dapatkan Adik-adik kewajiban kalian di rumah adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun Itu harus kalian lakukan Ayo kita membaca bacaan yang berjudul membuat dan merawat tanaman gantung Apa itu ya adik-adik tanaman gantung? Penasaran kan? Ayo kita simak bersama-sama Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah Siti ayo kita membuat pot gantung Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru Ajak Lani Setuju Lani Kasian tanaman-tanaman itu Potnya sudah tidak cukup Kata Siti Tanam-tanaman itu dapat terganggu loh pertumbuhannya Jelas Lani Mari kita segera buat pot gantung itu Apa saja ya yang dibutuhkan? Tanya Siti Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman Kata Lani menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung Lalu bagaimana cara membuatnya? Tanya Siti Yang pertama kita potong bagian bawah botol Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong Kata Lani Baik setelah itu Tanya Siti selanjutnya Buat 4 lubang di bagian berperekat Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol Kemudian masukkan tanah hingga 3 per 4 isi botol Jelas Lani Sejauh ini tidak sulit Lanjutkan Lani Kata Siti Masukkan tali plastik ke dalam lubang Gantung menggunakan paku di dinding Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih Lalu Siti berkata Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya Nah disini Siti dan Lani itu membuat pot gantung untuk tanaman mereka Ini adalah cara membuat pot gantung adik-adik Kalian siapkan botol Ya botol plastik ya ini ya Lalu kalian potong itu bagian bawahnya Sehingga membentuk seperti ini Lalu kalian bisa masukkan tanamannya Lalu masukkan tanahnya Lalu kalian lubangi untuk kalian kasih tali Supaya bisa digantung di dinding Jadi kalian bisa praktekkan ini Membuat pot gantung untuk tumbuhan Melakukan kegiatan memutar badan Dan menekuk badan dalam permainan Nah adik-adik Siti dan Lani setelah selesai membuat pot gantung Mereka berolahraga bersama Mereka berolahraga memutar badan Dan menekuk badan Nah disini ada edu yang mempraktekkan memutar kepala Memutar kepala ke kiri dan ke kanan adik-adik Coba kalian lakukan dalam 4 x 8 hitungan Nah kalian lakukan ya adik-adik Lalu gerakan kedua adalah memutar lengan Nah lengan atau tangan kita kita rentangkan lalu kita putar Itu juga kalian hitung 4 x 8 hitungan Berikutnya adalah gerakan memutar pinggang ke kanan dan ke kiri Nah adik-adik kalian bisa buka kaki kalian selebar bahu Lalu kalian putar tuh pinggangnya Kaki tidak boleh berpindah tempat Itu juga kalian lakukan 4 x 8 hitungan Berikutnya adalah memutar tumit Jadi tumit diputar-putar secara bergantian kanan dan kiri Berikutnya yang harus dipraktekkan adalah Menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada Nah ini adik-adik butuh keseimbangan nih Jangan sampai kalian jatuh Atau jangan sampai kalian bergoyang ke kanan ke kiri ya Jadi kalian harus tegap ya Badan kalian tegap tidak goyang Nah ini menjaga keseimbangan Setelah kaki kanan selesai Ganti dengan kaki kiri Nah itu untuk menjaga keseimbangan Jadi kegiatan memutar badan dan meneku badan ini Bisa kalian lakukan dari kepala Tangan Pinggang Tumit kaki dan kaki Gerakan yang dilakukan Edo selanjutnya adalah Menekuk kaki kanan Dan diletakkan ke belakang Seperti tadi adik-adik ya Kalau yang tadi diletakkan di depan dada Kalau yang ini ke belakang Secara bergantian kanan dan kiri Ini juga harus menjaga keseimbangan Supaya tidak jatuh Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 Sub tema 3 pembelajaran 2 Kalian bisa ya mempraktekkan Kegiatan meneku dan memutar badan tadi Di rumah kalian masing-masing Coba kalian tetap jaga kesehatan Dengan rajin berolahraga Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra Semoga video ini bermanfaat Untuk adik-adik semua Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi